Karena pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun kok hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar Rp539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. Rp539 triliun. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai, kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2040 km. Tapi kalau jalan desa, 9 tahun ini telah selesai 326.000 km jalan desa. Ini enggak pernah ada yang hitung. Pak kok panjang sekali, Pak. Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya 5 kilo. Karena kita punya desa 74.800, kalau selesai 326.000 dibagi. Hanya kira-kira 4-5 kilo per desa. Masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung, 6.400 embung desa. Coba nanti Bapak-Ibu sekalian yang ada di desa, para da'i, coba cek bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP. Cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Desa itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak-Ibu coba lihat, cek. Ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai da'i masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan aklak. Kalau enggak ada ini, uang itu hilang. Hilang. Karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh. Rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak ngeceknya akan sangat sulit sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.